Welcome back guys to this channel Nah guys dalam video kali ini saya pengen membahas tentang relationship Karena menurut saya seorang gentleman itu bukan saja attitude-nya baik, pakaiannya baik, tetapi juga relationship-nya juga baik Nah tapi dalam video kali ini saya pengen membahas tentang satu hal yang sedikit berbeda Tentang jomblo Ya apapun kamu menyebutnya, boleh jomblo, single, belum punya pasangan, ataupun sebutan yang lain Tapi video kali ini lebih ditujukan kepada cowok-cowok single atau jomblo yang sudah berusaha tapi kok rasanya sulit sekali dapat pacar, gebetan, atau pasangan Jadi kalau kamu nonton video ini dan bilang, gak apa-apa kok saya jomblo, saya kan jomblo karena pilihan saya sendiri Kalau kamu single karena pilihan kamu sendiri, mungkin video ini kurang cocok untuk kamu Karena harapan saya melalui video ini, cowok-cowok yang sudah berusaha tetapi kok rasanya susah itu mendapat insight atau ya jalan keluar Tapi ada baiknya sebelum kita ngomong tentang jalan keluar, kita ngomongin dulu kenapa kok cowok-cowok yang sudah berusaha ini tetap jomblo So gak berlama-lama lagi langsung aja kita bahas 5 alasan kenapa kok kamu masih jomblo Alasan pertama dan alasan yang paling sering saya temui adalah karena terlalu pemilih Terlalu pemilih yang saya maksud di sini adalah kriteria kamu terlalu spesifik dan tidak bisa ditawar lagi Contoh, ya saya pengennya dengan cewek yang cantik, yang pintar, yang kaya, rambutnya harus segini senti, program-programnya bagus, tidak ingkar janji, dan lain sebagainya Come on, gentleman kamu bukan HRD dan kamu tidak sedang memilih gubernur Ya tentu saja kita harus punya kriteria untuk memilih pasangan Tetapi menurut saya kriteria-kriteria itu sebaiknya bersifat prinsip IIL dan bukan didasarkan pada penampilan Ya kriteria-kriteria seperti seiman, orangnya baik, menghormati orang tua, menghargai orang lain, kualitas-kualitas seperti inilah yang harus menjadi kriteria kamu So tentukan pilihanmu dari kriteria-kriteria yang prinsip IIL dan penting Alasan yang kedua kenapa cowok masih tetap jomblo adalah skill komunikasi yang kurang baik Saya sudah pernah membahas 3 soft skill yang harus dikuasai oleh pria Dan skill komunikasi adalah salah satu yang terpenting Skill komunikasi bukan hanya berbicara tentang kamu pinter ngomong, kamu pinter presentasi Tetapi juga skill bagaimana kamu membawa diri kamu menjadi seseorang yang menyenangkan bagi orang lain Saya yakin kamu punya kenalan atau teman yang orangnya baik, pekerjaannya baik, penampilannya baik Tetapi ketika kita ngobrol dengan dia, percakapan itu sangat tidak menyenangkan Jangankan kamu mau berteman atau menjalin hubungan dengan orang itu, berbicara dengannya pun kamu pasti males So sama halnya dengan kita ketika kita mendekati gebetan kita Belajarlah berkomunikasi dengan baik, dengan menyenangkan, dengan efektif Sehingga ketika kamu berkomunikasi dengan gebetan kamu Dia merasa nyaman, semakin yakin dengan kamu, semakin tertarik dengan kamu Lanjut alasan ketiga kenapa kok cowok masih aja jomblo adalah kena komunitas yang semakin tertutup Saya akan coba jelaskan ini dengan contoh Ambil contoh ketika kita SMA, ketika kita SMA kita punya komunitas yang cukup besar Di dalam sekolah, di sekolah-sekolah lain, kita punya banyak teman dari sekolah kita dan sekolah-sekolah lain Komunitas kita masih luas sehingga kemungkinan kita mendapat gebetan, mendapat pacar itu masih besar Lanjut ketika kita kuliah komunitas kita masih cukup besar Hanya saja waktu kita berkomunitas lebih terbatas dibanding ketika kita SMA Sehingga lingkup kemungkinan kita mendapat gebetan atau pacar atau pasangan itu semakin sempit Setelah kita kuliah, kita kerja Disinilah komunitas kita semakin sempit atau semakin tertutup Karena waktu kita untuk berkomunitas semakin sedikit dan komunitas kita pun semakin kecil Hanya mungkin sebatas teman kantor Nah disini kemungkinan kita mengenal orang baru, mendapat gebetan baru atau pacar atau pasangan itu sudah semakin kecil Karena komunitas yang semakin lama semakin tertutup atau semakin sempit inilah yang menyebabkan kenapa cowok kok masih jomblo Saran saya kalau kamu mengalami hal ini adalah yang pertama sediakan waktu untuk bersosialisasi atau berkomunitas Yang kedua beranikan diri untuk masuk di komunitas baru Sehingga komunitas kamu bukan hanya lingkup kerja atau lingkup kantor tetapi juga ada komunitas-komunitas yang lain Sehingga meningkatkan kemungkinan kamu bertemu dengan orang baru Dan juga meningkatkan kesempatan kamu untuk mendapat pasangan dan gebetan baru Oke guys kita lanjut alasan yang keempat Kenapa kok cowok masih jomblo aja Yaitu karena pergaulannya yang kebanyakan masih jomblo juga Kamu pasti pernah mendengar kita adalah 5 orang di sekitar kita Bayangkan kalau orang-orang terdekat kamu, teman-teman baik kamu yang hampir kamu temui setiap hari juga masih jomblo Sadar tidak sadar pergaulan kamu ini akan menimbulkan pemikiran bahwa oh jomblo is fine Gak apa-apa kok jomblo lama-lama pun gak apa-apa Lihat aja teman-teman saya semua masih fine-fine aja Ya menurut saya juga jomblo single is fine Tetapi ketika pertanyaannya apakah pergaulan kamu mempengaruhi kenapa kamu masih jomblo aja Jawabannya bisa jadi Tentu saja saya tidak menyarankan kamu untuk meninggalkan teman-teman kamu ini Tetapi ada baiknya kamu mencari komunitas baru sehingga pergaulan kamu lebih terbuka Pemikiran kamu pun lebih terbuka Kita lanjut alasan yang terakhir atau alasan yang kelima Kenapa kok cowok masih jomblo aja Yaitu karena gengsi dikenalin Dikenalin yang saya maksud disini adalah Saya punya teman, kamu punya teman, yuk kita kenalin Ya ada beberapa cowok yang karena pride-nya terlalu tinggi, gengsinya terlalu tinggi Itu tidak pernah mau dikenalin Karena beberapa cowok ini merasa Oh saya bisa cari sendiri kok, ngapain kamu cariin saya Ya perasaan seperti itu sah-sah aja bagi saya Tetapi untuk cowok-cowok yang seperti ini Tahu juga bahwa dikenalin ini adalah salah satu cara yang paling efektif Supaya kamu bisa punya pacar atau dapat pasangan Kenapa saya bilang ini adalah salah satu cara yang paling efektif Karena disini ada pihak yang kenal kamu yaitu teman kamu Dan juga ada pihak yang sudah kenal dengan orang yang mau dikenalin ke kamu Jadi probabilitas kamu bisa cocok dengan orang yang dikenalin ini Atau bisa menjadi pacar, atau bisa menjadi gebetan, atau bisa menjadi pasangan kamu Itu semakin tinggi Dan juga banyak orang yang akhirnya menikah atau sudah menikah puluhan tahun yang awalnya itu dikenalin Oke guys itu tadi 5 alasan kenapa cowok kok masih jomblo aja Dan tentu saja saya harap kamu semua yang nonton video ini mendapatkan insight Atau kalau kamu punya pendapat lain tentang hal yang dibahas dalam video ini Kamu bisa langsung aja share di komen Atau kamu punya masukan untuk channel ini Silahkan langsung share di komen Terus support channel ini guys dengan like, share, dan subscribe Oke guys, I guess that's it for today Semoga video kali ini bermanfaat untuk kamu semua See you on the next videos